Halo Atomian semua, apa kabarnya? Yang pastinya para Atomian sehat selalu ya. Perkenalkan nama saya Luziana Lim dari Medan. Hari ini saya sangat senang sekali bisa membawakan company introduction, Atomi. Berbisara tentang Atomi, sudah seberapa kenalkah kita tentang Atomi? Sudah seberapa pahamkah kita tentang perusahaan Atomi? Apakah Atomi itu? Nah Atomi adalah direct selling company dengan platform belanja secara online. Atau simpelnya Atomi adalah online shopping mall. Di Atomi dengan harga yang sangat terjangkau, Anda bisa mendapatkan kualitas yang mutlak. Plus, di Atomi juga memberikan kita kenyamanan dan kemudahan. Kita bisa belanja kapanpun dan dimanapun kita mau. Simpel bukan? Nah, di Atomi juga ada peluang bisnisnya. Atomi menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari yang kita pakai. Mulai dari suplemen kesehatan, produk kecantikan, produk rumah tangga, sampai produk kebutuhan pokok. Semuanya ada di Atomi. Luar biasa bukan? Satu perusahaan memiliki semua kebutuhan sehari-hari kita yang biasa kita gunakan. Nah, sebelum kita mengenal tentang Atomi, ada partner-partner luar biasa di balik Atomi. Salah satunya adalah Kairi, Badan Research Milik Pemerintah Korea. Korean Atomic Energy Research Institute. Anda bayangkan betapa hebatnya perusahaan ini dengan partner yang sangat luar biasa. Dan ada juga Kolmar. Kolmar adalah perusahaan produsen peralatan kosmetik dan obat-obatan. Dibuat dengan menggunakan original manufacturer dan desain asli. Gabung antara Kairi dan Kolmar, inilah yang memproduksi barang-barang Atomi. Mengapa Atomi? Atomi memiliki yang namanya Absolute Quality Absolute Price. Dengan harga yang cukup terjangkau, kita bisa mendapatkan kualitas yang mutlak. Sehingga ada namanya Massage. Product Massage Plus Prestige. Dengan produksi secara massal atau skala besar, kita juga bisa mendapatkan yang namanya kualitas premium. Jadi, Atomi ini fokusnya lebih kepada kepuasan konsumen. Anda bayangkan saja betapa luar biasanya Atomi tetap memberikan komitmen untuk menjaga kepuasan konsumennya. Contohnya, produk Sik System. Produk ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Produk skincare pertamanya Atomi. Produk yang sudah sangat luar biasa ini di-upgrade untuk menjadi lebih bagus lagi. Anda bayangkan betapa komitmen Atomi ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga hari ini ada produk yang namanya The Fame. Inilah hasil upgrade dari Sik System. Dan Anda bisa lihat kepuasan konsumen untuk tingkat persentase pengembalian produk itu sangat minim. Hanya 0,21%. Ini artinya konsumen yang menggunakan produk Atomi puas terhadap produk Atomi. Hanya 0,21% yang melakukan pengembalian produk. Betapa luar biasa bukan? Dan di Atomi, cukup dengan satu ID, kita sudah bisa menjadi partner secara global. Atomi menyediakan support system untuk kita, para membernya. Anda bayangkan saja, begitu kita sangat diperhatikan oleh perusahaan, kita diberikan tools. Kita tinggal ikuti saja. Ada sistemnya, yaitu kita ada yang namanya pusat pelatihan atau education center. Jadi, education center ini bukan hanya untuk pengiriman barang ya. Di education center, kita bisa belajar. Belajar apapun tentang Atomi. Mulai dari company profile dan produk-produk Atomi. Semuanya kita bisa pelajari di education center. Juga ada namanya one day seminar, sukses akademi, dan global sukses Atomi. Semuanya sudah dirancang, diatur oleh Atomi. Kita cukup hadiri seminar yang telah disediakan oleh Atomi. Nah, berhubung karena adanya pandemi di situasi sekarang ini, Atomi juga memikirkan sistem yang bagus untuk membernya apa. Support apa yang bagus untuk para membernya di saat yang begini. Atomi menyediakan program ini, live streaming tiap minggunya. So, kita-kita para Atomi yang wajib untuk mengikuti live streaming ini ya. Karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Secara global, Atomi juga menyediakan global sukses system. Mulai dari negara Amerika, Malaysia, Thailand, Indonesia. Semuanya ada support systemnya. Jadi, siapapun dan dimanapun kita bisa mengikutinya. Luar biasa bukan? Di tahun 2010, Atomi masuk ke pasar Amerika. Kemudian juga membuka cabang di Jepang, Kanada, Taiwan, Singapura, dan lain-lainnya. Total ada sekitar 13 negara. Dengan 6,7 juta member secara global. Nah, Anda bisa lihat ini adalah Mr. Park Hangyir, CEO dari Atomi. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Atomi memiliki budaya yang berpusat pada prinsip, yaitu pemasaran jaringan secara sehat. Jadi, Atomi ingin mengubah image kita terhadap network marketing. Di Atomi juga ada yang namanya budaya tumbuh bersama. Nah, jadi fokusnya selain untuk kepuasan konsumen, juga fokus untuk pengembangan mitra-mitra perusahaan dari Atomi. Sehingga semuanya ini menjadi satu, tumbuh bersama, dan Atomi juga berbagi. Berbagi dalam hal ini, contohnya adalah dalam kegiatan sosial. Atomi turut andil, turut serta dalam setiap kegiatan sosial. Kita bisa lihat, tahun 2010 ada donasi World Vision Korea. Di tahun 2012, Atomi melakukan program perawatan kanker di Korea. Tahun 2016, ada donasi bantuan darurat gempa. Tahun 2017, juga ada donasi untuk korban kebakaran. Tahun 2019, ada donasi untuk pengembangan olahraga nasional. Dan beberapa donasi lainnya. Ini semua adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh Atomi. Ini adalah bukti bahwa Atomi itu peduli. Atomi ingin berbagi terhadap siapapun. Pendapatan secara global, pendapatan luar negeri dari Atomi ini, tiap tahunnya mengalami peningkatan. Anda bisa lihat di kurva, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, terjadi peningkatan. Betapa luar biasanya perusahaan Atomi, dan betapa sehatnya perusahaan Atomi. Luar biasa bukan? Atomi memiliki strategi distribusi yang sangat kuat, yaitu strategi GSGS, Global Sourcing Global Sales. Yang mana ketika Atomi hadir di satu negara, Atomi akan mengangkat produk dari negara tersebut untuk dipasarkan secara global. Anda bayangkan saja, ketika Atomi masuk ke Indonesia, ada produk yang diangkat dan dipasarkan secara global. Bayangkan betapa banyak juta jiwa yang akan menggunakan produk tersebut. Luar biasa bukan? Atomi adalah perusahaan yang berorientasi pada manusia. Anda bisa lihat inilah moto perusahaan Atomi. menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, dan melayani dengan kerendahan hati. Jadi di Atomi itu tidak ada namanya perbedaan. Anda dari lain mana saja, siapa saja, kita layani dengan kerendahan hati. Anda sudah lihat betapa luar biasanya dan betapa hebatnya perusahaan Atomi. Saya ingin katakan, saya bangga menjadi Atomians. We are proud to be Atomians. Terima kasih. Sekian dari saya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Atomi. Ayo, ayo, bisa! Sampai jumpa di lain kesempatan.